selamat datang di channel santolase pada video kali ini kita bisa menyaksikan video yang diberi judul 5 cara membuat hari anda lebih lama selamat menyaksikan jangan skip tonton sampai akhir agar jangan gagal paham jangan lupa like comment share dan yang paling penting subscribe terima kasih yang mungkin anda belum tahu ada fakta yang menyatakan bahwa menggunakan otak kita lebih banyak membuat hari terasa lebih lama waktu adalah media di mana operasi mental dan fisik dilakukan waktu adalah gagasan yang digunakan baik dalam sains maupun filsafat meskipun setiap orang sadar bahwa ada 24 jam dalam sehari 60 menit dalam satu jam 60 detik dalam satu menit dan lain-lain persepsi kita tentang waktu adalah unik dan dapat berubah sepanjang hari dan bahkan sepanjang hidup paling sering orang tua yang merasa bahwa hari-hari sekarang jauh lebih pendek daripada sebelumnya menyuarakan keberatan mereka ini tidak diragukan lagi adalah persepsi subjektif mereka yang terkait dengan fakta bahwa kehidupan orang tua seringkali lebih rutin dan tidak menarik daripada orang yang lebih muda konsep persepsi waktu dapat digunakan secara praktis dan bermanfaat bagi seseorang waktu ekstra yang dibutuhkan otak kita untuk mencerna informasi baru akan membuat kita merasa seolah-olah waktu berlalu jauh lebih lambat dan membuat hari-hari kita terasa lebih lama berikut ini ada lima cara membuat hari Anda lebih lama yang pertama belajar membaca mengikuti kelas dan mempelajari hal-hal baru akan memberi Anda banyak ide segar untuk dipertimbangkan yang akan membuat waktu terasa berjalan lebih lambat yang kedua bepergian dan berpikir di luar kotak ketika Anda mengubah lingkungan Anda otak Anda perlu memproses informasi baru orang baru bau suara warna dan lain-lain itu tidak harus mencakup perjalanan dengan bepergian ke restoran lain untuk makan malam membawa pekerjaan Anda ke kedai kopi atau mengubah jalur jalan kaki normal Anda Anda dapat mengubah lingkungan yang ketiga mengenal dan belajar tentang orang baru di sekitar kita komunikasi dengan orang-orang terutama yang baru membutuhkan kekuatan dan energi spiritual yang cukup besar karena Anda perlu memahami dan memproses mereka bersosialisasi juga merupakan metode pelatihan yang sangat baik untuk otak selain itu berkomunikasi dengan orang baru memberi kita banyak informasi baru baik tentang mereka maupun dari mereka yang keempat adalah mencoba hal baru aktivitas baru yang terkait dengan sensasi hidup baru juga meningkatkan perasaan dan membuat otak lebih waspada bisa jadi olahraga baru atau hobi lebih baru ketika otak memperhatikan setiap hal kecil dan waktu meregang dan terasa lebih lama yang kelima melakukan kegiatan secara spontanitas tidak direncanakan kejutan membantu kita mengguncang dan mengobarkan sensasi Anda harus mengejutkan dan mengejutkan otak Anda dengan keputusan dan kesan spontan lagi pula seperti yang sudah kita ketahui semakin sedikit informasi yang diketahui dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan otak untuk memprosesnya semakin lama pula waktu berjalan tahukah Anda apa sumber daya paling berharga dalam hidup Anda ini adalah waktunya mengapa membuat hari Anda lebih lama kualitas dan tingkat hidup Anda tergantung pada cara Anda menghabiskan waktu dan menjadwalkan hari Anda jumlah sumber daya ini sama untuk semua orang 24 jam demikianlah video kali ini 5 cara membuat hari Anda terasa lebih lama terima kasih sudah menonton dan bila bermanfaat bagikan kepada sahabat rekan Anda dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Sanko Lase selamat menikmati